Ketika saham menyentuh all time high dan bergerak bulis, boom! That is what we are looking for. Mari kita analisis. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Andi Senjaya dan kalian semua sedang menikmati segmen watchlist saham. Di mana kita akan sama-sama mencoba untuk menganalisis sebuah saham. Dan nantinya kalian bisa decide apakah saham tersebut pantas atau tidak untuk masuk watchlist kalian. Sebelum kita mulai analisis, saya mau say thank you buat kalian semua kalau YouTube channel Andi Senjaya saat ini sudah mencapai 50.000 subscribers. Puji Tuhan banget, senang banget bisa membangun channel ini dari nol dan kalian juga bisa menikmati konten edukasi seputar trading saham. Semoga kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya trader-trader Indonesia. Sekali lagi thank you so much buat support dari kalian semua dan dukung terus karena kita menuju 100.000 subscribers untuk mendapatkan silver play button. Oke di episode sebelumnya kita sudah sama-sama menganalisis saham UNTR dengan prinsip Elliot Wave. Dan puji Tuhan analisis kita sesuai dan telah mencapai target price yang ditentukan. Ini adalah gambar before dan after untuk saham UNTR. Dan congrats, salam con juga buat kalian semua yang sempat trading saham UNTR. Silahkan buat yang ingin belajar bagaimana cara menganalisis saham UNTR beberapa waktu yang lalu, kalian bisa nonton videonya di sebelah sini ya. Semoga analisis kita hari ini juga bisa tepat dan akurat. Alright, hari ini tanggal 18 Desember 2020. Di episode kali ini, saya menemukan satu saham yang saat ini menyentuh all time high atau mencetak rekor harga tertingginya. Kenapa saham-saham all time high itu menarik buat saya ya? Karena kalau kalian lihat di dalam grafik, itu tidak ada lagi resistance harga dari yang masa lalu. Ditambah lagi, saham ini bergerak di dalam trend bullish atau uptrend yang kuat. Saham apakah itu? Coba kalian tebak. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah saham Merdeka Cooper Gold dengan kode saham MDKA. Oke, sebentar lagi kita akan analisis bareng-bareng. Namun, saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua analisis yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi, melainkan untuk tujuan edukasi. Segala keuntungan maupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja kita pindah ke chart di depan saya. Oke, smart trader sekarang di depan layar kalian ini sudah terbuka sebuah chart MDKA atau saham Merdeka Cooper Gold. Dan kalau kalian lihat di sini, kenapa buat saya saham Merdeka Cooper Gold ini menarik? Pertama kalau kita lihat di sini, ini harganya saat ini merupakan harga all time high. Atau dia mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang saham ini listing di bursa saham Indonesia. Nah, sekarang saya akan fokus dulu di weekly chart. Jadi kita mau lihat secara weeklynya seperti apa. Karena kebetulan hari ini hari Jumat juga dan sudah closing candlestick weeklynya. Jadi kita mau lihat di sini weekly time framenya, kalau kita perhatikan saham MDKA ini sangat bergerak bullish naik ke atas. Kalau kita lihat dari kiri bawah itu sampai saat ini konsisten membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Oleh karena itu saham ini merupakan salah satu saham yang memiliki trend naik yang sangat kuat. Oke, kita sudah belajar sebelumnya tentang support dan resistance. Dan kalau kita lihat di weekly chart di sini, ini di sini ada sebuah resistance. Saya akan tarik seperti ini ke kanan. Oke, nah seperti ini di sini ada resistance area. Dan kalau kita lihat closing candlestick weeklynya di sini ada di atas dari resistance area tersebut. Ini artinya merupakan resistance tersebut telah berhasil ditembus ke atas atau di sini merupakan breakout yang sempurna. Nah sekarang kita akan breakdown ke daily time framenya. Nah sekarang kita mau mencoba menganalisis saham MDKA ini menggunakan teknik support dan resistance. Jadi buat kalian yang masih belum mengerti tentang support dan resistance, saya ada video yang menjelaskan tentang support dan resistance. Kalian bisa lihat kelas trading si koko saham hari ke-8 dan ke-9. Nanti saya akan taruh di sebelah sini atau di link description di bawah. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ini sudah tidak ada lagi resistance. Jadi kalau misalkan saham-saham all time high di sini, kita nggak bisa temuin lagi resistance klasiknya dari historical price sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini kosong karena harganya merupakan harga tertinggi saat ini. Nah kalau begitu berarti nggak ada resistance-resistance lagi dong di atas. Sebenarnya itu masih ada. Jadi nggak akan naik terus sahamnya juga. Nah salah satu cara untuk mencari di mana sih resistance yang di atas itu. Biasa kita bisa menggunakan tools yang dinamakan Fibonacci. Nah tools Fibonacci ini kita juga bisa menggunakan rasio eksternalnya. Oke? Nah kalau di sini saya akan coba tarik dari swing atas sini ke swing yang di bawah sini. Itu rasio internalnya itu di sini. Seperti 38%, 50%, 61,8% itu merupakan rasio internalnya. Dan kita bisa menggunakan rasio eksternalnya. Di sini saya menggunakan 1,27,2. Kemudian 1,61,8. 2,24. Dan 2,61,8%. Ini untuk rasio eksternalnya. Dan ini bisa kita jadikan acuan sebagai harmonic resistance. Nah kalau kalian pakai trading view di sini kalian bisa edit atau kalian bisa gunakan rasio yang mau kalian gunakan. Nah misalkan di sini saya punya beberapa rasio eksternal di sini. Kalau kalian mau aktifkan rasio yang lainnya seperti 4,618. Di sini kalian tinggal centang aja. Nah ini juga kalian bisa screenshot. Kalian bisa jadikan patokan untuk membuat resistance harmonic menggunakan Fibonacci. Oke nah sekarang kita sudah memiliki beberapa acuan resistance harmonic di atas. Nah sekarang sebelum kita lanjut, saya mau membuat sebuah channel terlebih dahulu. Karena kita tahu trendnya sedang bergerak naik, biasanya kita bisa menggunakan channel. Nah kita bisa menjadikan patokan. Jadi kalau membuat channel itu syaratnya ada 3 titik. Di sini titik pertama. Di sini titik kedua. Oke. Di sini titik ketiga. Jadi saya akan membuat channel menggunakan tools di sini. Parallel channel. Atau kalau kalian mau cari, kalian bisa cari di sini. Parallel channel. Kemudian saya akan hubungkan titik yang di sini ke titik yang di sini. Saya akan panjangkan seperti ini. Kemudian saya akan tempatkan di atas ini. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ini hanya sebagai guideline aja bahwa harga sahamnya ada kemungkinan akan bergerak naik ke atas di dalam range channel tersebut. Jadi ada kemungkinan harganya bisa terus naik ke atas hingga menyentuh upper channel di sini. Karena kita tahu saat ini harga saham Amerika ini bergerak bulis ke atas. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan dynamic support yang lain yaitu dengan mengaktifkan moving average di sini ya. Di sini sudah ada moving average 20. Nah ini sebagai guideline aja bahwa saat ini harganya ini sedang bergerak di atas moving average nya. Artinya moving average yang merah ini bisa berguna sebagai support dinamisnya di bawah sini. Jadi selain kita punya trendline yang di sini, kemudian kita punya classic support yang ada di sini. Jadi kalau misal resistance yang di sini sudah di break, dia fungsinya sekarang berubah menjadi support di sini. Kemudian kita juga ada patokan dari support dinamis yang menggunakan moving average. Nah untuk Fibonacci nya saya hilangkan internal ratio nya dulu biar sedikit jelas. Oke kemudian yang terakhir sebenarnya kalau kalian pernah lihat postingan saya di Instagram yang seperti ini. Nah kalian pasti tahu ada yang namanya harmonic pattern. Jadi harmonic pattern itu biasanya kurang lebih konsepnya adalah AB sama dengan CD. Nah di sini saya akan kasih contoh atau gambaran apa itu AB sama dengan CD. Oke misalkan di sini saya kasih contoh ini adalah impulsive wave ke atas. Kemudian ada order corrective wave ke bawah, kemudian harganya akan naik lagi ke atas. Nah di sini kita bisa membuat ini menjadi titik A di bawah. Oke di sini titik A, kemudian di sini titik B, di sini adalah titik C, kemudian di sini adalah titik D. Nah biasanya harmonic pattern itu merupakan panjang AB itu sama dengan panjang CD. Oke ini merupakan konsep dari harmonic pattern. Which is kalau misalkan kita analogikan A nya di sini, kemudian B nya di sini, C nya di sini. Nah sekarang kita lagi mencari di mana sih kira-kira titik D selanjutnya. Nah di sini kita bisa menggunakan bantuan dari tools trend based Fibonacci extension di sini. Nah cara menggunakannya adalah pertama kalian akan klik di titik A di sini. Kemudian kalian klik titik B di sini. Kemudian kalian tempatkan di titik C. Artinya kita mengukur panjang titik A di sini dengan rasio Fibonacci mulai dari titik C di sini. Oke jadi nanti ada 3 titik yang harus kita tentukan. Biasanya kita tentukan A, B, kemudian C. Nah kalau kalian lihat di sini rasio 1 banding 1 nya itu ada di titik D di sini, pas tepat di sini. Jadi rasio 1 di sini merupakan panjang AB sama dengan panjang CD. Kalau rasio di sini 0,618 adalah panjang dari sini ke sini adalah 0,618 dari panjang AB. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan coba untuk gunakan langsung di titik ABCD di sini. Jadi kalau kita menggunakan ini dari titik A kita tempatkan kembali di titik B. Karena kita mau mengukur panjang AB dan kita tempatkan di titik C selanjutnya. Nah kemudian kita di sini bisa dapat rasio Fibonacci yang menjadi perhatian adalah rasio 1 di sini ya. Karena panjang AB merupakan panjang CD. Nah 1 di sini. Nah biasanya rasio-rasio yang saya gunakan itu ada 0,618, 1, 1,618, ada juga 2,618. Dan yang menjadi fokus perhatiannya biasanya di 1 yang ada di sini. Nah kalau kalian lihat di sini itu ada Fibonacci 127 dan 0,618. Nah ini bisa kita gunakan sebagai acuan minor resistance juga ada di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada minor resistance artinya ada peluang bahwa harganya ada kemungkinan turun terlebih dahulu ke area support. Di sini ada support klasik dan juga ada support dinamis dari trendline. Dan nanti juga harusnya ini yang moving averagenya akan naik. Nah nanti ada kemungkinan pullback dan abis itu baru naik ke atas. Kurang lebih ke sekitar sini antara area 2.500 dan juga rasio harmonic patternnya di sini 2.740. Jadi ini merupakan area yang bisa kita jadi acuan untuk target price dari MDKA-nya sendiri. Nah untuk trading plannya sebenarnya saya sudah masuk sebagian untuk MDKA karena saya lihat di sini sudah berhasil breakout di akhir perdagangan minggu ini. Nah kalau misalkan saham MDKA ini membuat retest ke support kembali, maka di situ ada peluang untuk entry lagi ketika kita melihat ada candlestick pattern yang merupakan reversal untuk kembali membawa saham MDKA ini naik ke atas. Nah di sini kenapa saya cukup yakin untuk melihat saham MDKA ini naik ke atas? Karena based on history atau sebelumnya sesuai dengan patternnya, ini ketika sebelumnya di sini juga ada sebuah resistance dan harganya berhasil untuk breakout di sekitar sini. Itu harganya berhasil untuk membuat saham MDKA ini naik ke atas. Jadi kalau misalkan kita mau coba untuk proyeksikan pergerakan ketika dia breakout di resistance sebelumnya, kita bisa gunakan di sini ada tools bars pattern. Saya akan coba untuk copy pattern yang ada di sini ke atas sini. Oke, nah di sini kita akan mendapatkan kopian dari candlestick yang ada di sini. Saya akan coba tempatkan di sini. Oke, sekali lagi ini hanya proyeksi saja dan kalau saya lihat ini memang bullish momentumnya cukup kuat untuk saham MDKA. Dan bukan berarti ketika dia berhasil tembus resistance yang di sini, harganya akan langsung naik ke atas. Dia mungkin akan membuat beberapa kali konsolidasi atau base seperti ini kemudian baru naik lagi ke atas. Oke, jadi untuk proyeksi keuntungan saham MDKA sendiri dari harga closing itu ada sampai 20%. Kemudian target price selanjutnya ini ada di upper channelnya atau di rasio 1,618 di 3500 itu untuk long termnya bisa sampai 50% sih kalau saya lihat. Karena kalau kita lihat secara history, ini marketnya atau harganya itu masih bergerak bullish ke atas. Jadi sangat bagus momentumnya. Untuk resikonya sendiri, saya akan cut loss saham MDKA ini apabila support yang ada di sini, support classic yang ada di sini, kemudian ada support dinamis dari moving average dan ada dari trendline. Ini berhasil ditembus ke bawah. Jadi kemungkinan ini merupakan false breakout. Jadi kemudian dia harganya sahamnya turun ke bawah. Nah ini adalah worst case-nya. Kita tetap harus melihat worst case-nya seperti apa, tapi kalau saya lihat potensial dia bisa naik ke atasnya itu lebih besar. Jadi ini saham cukup baik untuk bisa di tradingkan sebenarnya. Tapi balik lagi, silahkan sesuaikan dengan cara trading kalian sendiri. Ini hanyalah outlook atau analisis dengan cara saya sendiri. Dan sekali lagi saya mau ngingetin analisa saya bisa salah juga karena trading itu selalu ada probability untuk benar dan ada probability juga untuk salah. Dan semua apa yang saya jelaskan pada analisis tersebut itu hanya sebagai sebuah edukasi buat kalian saja biar bisa memiliki cara pandang untuk bagaimana cara menganalisis market seperti itu. Jadi silahkan sesuaikan dengan cara trading kalian. Mungkin cara analisis saya dengan kalian juga berbeda. Namun di sini saya cuma pengen share aja bagaimana cara saya analisa dan siapa tahu bermanfaat untuk para trader semua yang nonton kali ini. Nah itu dia analisis saham MDKA di Watchlist saham episode kali ini. Semoga forecast untuk saham MDKA bisa sesuai dengan analisis kita hari ini. Nah buat kalian yang ingin belajar trading saham agar bisa menganalisis seperti tadi, kalian bisa tonton series kelas trading si Koko saham sekarang juga. Ada lebih dari belasan video yang bisa kalian pelajari di sana dan saya jamin setelah kalian nonton, kalian pasti bisa membuat analisis kalian sendiri. Yang pasti kalian bisa belajar secara gratis. Kalian bisa klik di sebelah sini atau kalian bisa cari di description box di bawah. Jadi sekarang smart trader, waktunya tentukan apakah saham MDKA ini pantas untuk masuk Watchlist kalian atau tidak. Tulis decision kamu di kolom komentar di bawah agar saya bisa baca pendapat kalian. Dan kalau kamu mau request saham apa yang ingin dianalisis di Watchlist saham episode selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan kalian follow di atandisenjaya karena setiap harinya saya rutin posting edukasi maupun informasi seputar saham. Dan kalau kalian penasaran dengan trading plan saya, silahkan join di channel telegram saya, linknya saya taruh di deskripsi di bawah ini. Kalau kalian suka dengan video Watchlist saham hari ini, saya ajak kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan please share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa sama-sama analisis saham dengan kita. Saya sangat mengapresi support dari kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum sempat nonton Watchlist saham UNTR di episode sebelumnya, silahkan curi ilmunya dan videonya di sebelah sini. Akhirnya terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andy Senjaya, Be a Smart Trader. Salam cuan! Ciao!